Buat kalian yang pengen top up di game Woodering Waves ini bisa di D2C ofisial Ini tempat top up favorit gue, rekomendat banget, harganya murah, dijamin aman pastinya Kalian bisa gunakan kode promo ROYCD2C untuk dapetin potongan harga teman-teman Nanti untuk link pembelian ada di deskripsi Halo guys, balik lagi dengan ROYCD2C di game Woodering Waves Di video kali ini tips co-op Gue gak nyangka ternyata fitur co-op di game ini tuh seasik itu maman Jadi mode co-op itu banyak sekali keuntungannya teman-teman Jadi kalian bisa manfaatin fitur ini untuk farming material Jadi untuk mode co-op ini tuh terbuka ketika kalian sudah mencapai level union 22 ya Nah lalu untuk mode co-op ini kalian bisa join dengan teman kalian Tinggal cek aja disini untuk melihat list teman kalian Joinable disini ya ini dari player lain ya Kalian bisa join ke dunia teman kalian yang levelnya sama atau di bawah kalian Union level gue tuh ada 23 Ketika gue mau masuk ke level dunia orang yang levelnya di atas gue Oke disini gue udah masuk ke level dunia nevi disini tuh ada 27 Nah sedangkan level union gue tuh ada 23 guys Jadi kita bisa masuk ke dunia teman kita yang levelnya tinggi gitu loh Gue gak tau perbedaan levelnya itu berapa untuk bisa masuk Mungkin kalau misalnya terlalu tinggi kayaknya kita gak bisa masuk ya Nah kalau misalnya kalian bingung cara untuk lepas dari fitur co-op gimana Nanti kalian tinggal kembali lagi aja ke mode co-op sini Nanti akan ada tombol exit disini yang kalian bisa klik Keuntungan dari kalian menggunakan fitur co-op ini Kalian itu bisa farming dengan lebih cepat Karena material dari hasil kill echo Terus kill hewan untuk dapetin meat Terus batu-batuan yang kalian mining Itu bisa di-share dengan teman party kalian Tapi ada batas jaraknya Jadi kalau misalnya terlalu jauh Kalian tidak akan bisa saling share hadiah Ada juga yang tidak bisa kalian share Yaitu tanaman Jadi cuma satu orang saja yang bisa ambil tanaman Jadi buat kalian yang masuk ke dunia teman Izin dulu kalau misalnya mau ambil tanaman ya Lalu chest juga pasti itu tidak bisa di-share Untuk mode co-op di Woodrim Waves ini Darah dan juga power musuh itu ternyata tidak ditingkatkan ketika kita co-op Yang artinya ya kita bisa kill musuh lebih cepat lagi Daripada ketika kita nge-solo Tips dari gue ketika kalian co-op Yang pertama kalian bisa menyebar di beda tempat Untuk farming material seperti dropan dari echo, batu, dan juga meat Nah sepertinya itu tandanya ketika jaraknya itu masih mumpuni Untuk saling share dropan Kalian itu bisa mendengar suara skill dari teman party kalian Nah kalau misalnya kalian lihat disini untuk jarak gue dengan teman-teman gue Segini itu sudah bisa dapetin dropan dari hasil farming Nah tapi kalau misalnya gue udah jauh banget jaraknya dari teman gue Disini gue coba paling bawah Sedangkan teman gue udah di atas Itu tidak bisa dapetin dropannya teman-teman Nah jadi jaraknya itu dipastikan jangan terlalu jauh juga Nah tips yang kedua Dengan cara ini juga kalian bisa farming echo bintang 5 Di monster level 120 dengan cepat Kalian tinggal keroyok saja Nah disini kalau misalnya ada 2 teman party kalian yang mati ya Usahakan yang satunya itu stay alive Jangan sampai mati Sampai teman kalian datang kembali Terima kasih telah menonton Oke tips yang ketiga Kalian itu bisa menggunakan intro skill karakter kalian sendiri Caranya itu kalian tinggal klik saja tombol 1 atau tombol 2 atau tombol 3 gitu Nanti indikatornya kalian bisa cek di bagian profile teman kalian Kalau misalnya udah nyala-nyala dan juga berbunyi Kalian bisa tekan untuk mengaktifkan intro skill kalian Nah ketika kalian berburu echo dengan fitur co-op ini Tidak selalunya teman kalian juga akan dapat Sebagai contoh kalau misalnya kalian dapat Belum tentu teman kalian juga dapat Karena ini tergantung dari persentase data bank masing-masing Oke jadi itu dia untuk tips co-op di game Woodering Waves Untuk video game Woodering Waves lainnya Kalian bisa cek di playlist game Woodering Waves Terima kasih telah menonton